diketahui bilangan xy dan bilangan z dimana bilangan x adalah 1, 2, 3, a, b, c sedangkan bilangan yang y adalah 4, 5 b, c, d, e sedangkan bilangan z adalah 9, a, b, c, d jika setiap huruf pada bilangan tersebut mengakili suatu angka urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar dan jelaskan diketahui bilangan xyz ini adalah bilangan bulat positif dimana ia letaknya di kanan dari bilangan bulat 0 nah lalu setiap huruf pada bilangan tersebut mengakili suatu angka maka kita misalkan saja ada nilai a, b, c d, e ya lalu kan mewakili suatu angka kita misalkan saja nilai a nya itu adalah selain 1, 2, 3, 4, 5, 9 berarti 6 lalu b nya itu 7 lalu c nya itu 8 d nya itu 0 misalnya dan e nya itu adalah kita gak tahu e itu berapa karena semua sudah terwakili disini 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 0 jadi udah terwakili semua jadi kita belum tidak tahu nah mari kita bandingkan jadi kita lihat dulu sih jumlah angkanya ada berapa nah dalam hal ini kan x itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 x itu tersusun dari 6 angka bagaimana dengan y 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama tersusun dari 6 angka juga lalu untuk yang bilangan bulat z tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5 5 angka nah untuk bilangan bulat yang positif semakin besar bilangan yang menyusun bilangan bulat tersebut maka bilangan tersebut semakin besar jadi 6 angka itu akan lebih besar dibandingkan 5 angka jadi bilangan bulat yang tersusun atas 6 angka memiliki nilai lebih besar dibanding bilangan bulat yang tersusun atas 5 angka untuk bilangan bulat yang positif nah maka z itu pasti paling kecil jika kita lihat adalah seperti ini namun kita tidak tahu apa ini gitu ya ini x atau y gitu kita gak tahu nah oleh karena itu untuk taunya kita membandingi dengan melihat angka pertama yang muncul yaitu kan 1 dan 4 1 itu kan lebih kecil dari 4 ya kan oleh karena itu bilangan bulat x lebih kecil dibanding y karena itu tanda tanya ini bisa kita isi dengan z lebih kecil dari x lebih kecil dibanding y jadi jika kita urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar maka jawabannya adalah yang terbesar adalah y lalu yang tengah-tengah x lalu yang paling kecil itu z jadi ini jawabannya y x z demikian semoga membantu selamat menikmati